Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di zona juara yang pastinya punya informasi terkini mengenai dunia olahraga. Hari ini kita akan bicara tentang laga penting yang akan segera dihadapi oleh Timnas Indonesia. Yes, kita akan berhadapan dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo kita ulas lebih dalam. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024. Ini bukan sekadar pertandingan guys, ini adalah laga yang bisa menentukan nasib Garuda di ajang internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas kita menghadapi sedikit kesulitan melawan Filipina di berbagai ajang. Meskipun secara historis kita memiliki rekor yang lebih baik, pertemuan terbaru menunjukkan bahwa The Askals, julukan tim Filipina, telah tumbuh menjadi lawan yang tangguh. Dilihat dari momen head-to-head, Timnas Indonesia memang jauh lebih unggul dibandingkan Filipina. Kedua negara ini sudah berjumpa sebanyak 28 kali. Di berbagai ajang, sejak pertama kali berjumpa pada tahun 1958, Timnas Indonesia terhitung lebih dominan menang sebanyak 23 pertandingan. Dari 23 kemenangan, ada dua rekor Timnas Indonesia dengan margin goal terbanyak, yakni pada Piala Presiden 1972 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Timnas Indonesia berhasil menggilas Filipina dengan skor 12-0. Gokil banget gak sih? 25 November 2014, Filipina menang 4-0 atas Indonesia pada Piala AFF di Hanoi. 22 November 2016, Filipina imbang 2 sama atas Indonesia pada Piala AFF di Bokawai. 25 November 2018, Indonesia dengan Filipina imbang 0-0 pada Piala AFF di Jakarta. 2 Januari 2023, Filipina kalah 1-2 dari Indonesia pada Piala AFF di Manila. 21 November 2023, Filipina imbang 1 sama dari Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Kalau dilihat-lihat, kedudukan Timnas Indonesia di lima pertandingan terakhir dengan Filipina cukup terancam ya. Timnas Indonesia mulai kesulitan meraih kemenangan setelah bertahun-tahun mendominasi Filipina. Semoga aja di pertandingan 11 Juni nanti Timnas Indonesia on fire ya! Kita harus optimis bisa mengalahkan Filipina karena beberapa fakta berikut ini bisa membuat Timnas Filipina ketakutan dengan Indonesia. Yang pertama, peluang Indonesia lolos saat ini 75%. Timnas Indonesia berada di urutan kedua kelas semen grup F dengan 7 poin terpaut 8 angka dari Irak, ada di posisi pertama dengan raihan 15 poin, Vietnam di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin, dan Filipina ada di posisi paling bawah dengan 1 angka. Indonesia bisa langsung lolos jika mengalahkan Filipina, tanpa perlu melihat hasil pertandingan Irak versus Vietnam. Jika Indonesia seri dengan Filipina, Indonesia harus berharap Vietnam seri atau kalah dari Irak. Kalau Timnas Indonesia kalah dari Filipina, raihan angka Indonesia akan terkunci di 7 poin. Indonesia mesti berharap Vietnam kalah dari Irak. Kalau sampai Irak versus Vietnam imbang, selisih gol antara Golden Star Warrior dengan Indonesia yang akan dihitung untuk menentukan tim yang lolos ke babak ketiga. Yang kedua, Indonesia punya rekor head-to-head sempurna. Dari 28 pertandingan, Indonesia memetik kemenangan 23 kali, 4 imbang, dan 1 kalah. Terakhir, Filipina dipastikan gugur jika hanya mengemas 1 poin. Meski begitu, The Ascals tetap bertekad mengincar kemenangan atas Indonesia. 3 poin diincar Filipina bukan demi membantu Vietnam yang bakal melawan Irak selaku pemuncak klasemen. Justru Indonesia dan Vietnam menjadi tim yang memperebutkan posisi runner-up grup F sekaligus lolos ke babak selanjutnya. Waduh, kayaknya bakal sengit banget nih perebutan skor Indonesia-Filipina besok. Jangan putus semangat ya guys buat terus dukung Timnas Indonesia di perebutan posisi 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Selasa, 11 Juni pukul setengah 8 malam, Mimin pamit undur diri, pastiin kamu udah like, share, dan subscribe Zona Juara biar tetap update soal dunia olahraga. Keep supporting our players, dan semangat terus! Bye-bye!